Tiga organisasi internasional mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi Dodo pada selasa 15 Juni 2021. Ketiga organisasi tersebut yakni Amnesty International Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Greenpeace Indonesia. Mereka meminta Jokowi membatalkan pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ketiga organisasi internasional itu menilai tes yang merupakan bagian dari alis status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN tersebut kontroversial. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko, menjelaskan TWK hanya diatur oleh peraturan internal KPK, yaitu Peraturan Komisi atau Perkom nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalian status pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya, tidak ada undang-undang yang mengatur TWK sebagai prasyarat peralihan status pegawai KPK dari yang semula independen menjadi bagian dari pemerintah atau ASN. Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diterima ketiga organisasi tersebut, pertanyaan-pertanyaan TWK memasuki masalah yang sensitif dan bersifat pribadi seperti kepercayaan agama, pandangan politik, dan ideologi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai proses TWK adalah bentuk diskriminasi yang sistematik dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Usman menyebut lima dasar hukum yang berpotensi dilanggar. Kepala Greenpeace Indonesia, Lenor Simanjuntag, mencontohkan korupsi di sektor lingkungan. Korupsi tersebut telah menyebabkan berbagai kerusakan dan bencana lingkungan yang masif serta menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian ekonomi baik bagi masyarakat maupun negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terribun jateng update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.